Hai, Nadia Lestadi disini Video kali ini Agak sedikit beda sama video-video Biasanya ya, mungkin bisa disebut Juga kayak semacam video motivasi Atau apalah Gitu lah, jadi kenapa sih bikin Video ini yang judulnya Gak ada yang instan, tidak ada yang instan Gini loh, beberapa waktu belakangan Ini kayak aku Sering banget gitu ya, ngelihat selentingan Omongan-omongan, topik ini juga Sering muncul di obrolan aku bersama Sahabat, bersama suami, bersama teman deket Atau ada teman yang curhat ke aku Atau bahkan aku yang curhat Ke teman tentang hal ini, pokoknya Intinya posisi ini atau keadaan ini Bisa Dialami siapa saja, termasuk aku sendiri Juga sering dan pernah mengalami Atau berada di posisi ini, bahwa Kita gak sadar kalau Semuanya itu gak ada yang instan Bahkan untuk bikin indomie goreng Yang di instan aja kita masih perlu usaha Perlu effort, perlu ke toko, perlu ngerbus air Perlu ngaduk bumbunya Sampai akhirnya bisa dimakan Jadi aku sempet denger gitu, ada temen yang ngomong Gimana sih caranya bisa Cepet kayak kamu Subscribersnya bisa cepet seribu Gimana sih biar bisa ngemsi Sebagus kamu Gimana sih biar kalau aku Ngisi suara atau dubbing itu Bisa sekeren kamu Bisa langsung bus-bus-bus kayak gitu Gak pake mikir Aku gak merasa keren, aku biasa aja Gimana sih aku biar ada di posisi ini Seperti orang itu Gimana sih biar gajiku ini Bisa 10 juta kayak si A Kadang antara gak sadar bahwa Tidak ada yang instan di dunia ini Dan kurang bersyukur itu memang beda tipis Semuanya butuh perjuangan Aku mau ngasih contoh sendiri di kehidupan aku 2010 aku mulai menjadi penyiar radio Kemudian 2011 aku mulai menjajal jadi MC Waktu itu jobnya ya Dua bulan sekali aja udah untung gitu loh Jarang banget ada yang ngejob Bahkan sampai sekarang ya Sampai sekarang ini Aku gak sehebat MC-MC lain yang ada di sana Nah ada yang tiap hari dapet job Atau seminggu 7 kali dapet job Ya tiap hari tuh namanya Atau ada juga yang seminggu dapet 10 job Ada Tapi kalau aku istilahnya itu kayak Senin-Kamis lah job MC-nya Sampai sekarang Dan kalau untuk voice talent Aku udah mulai dari tahun 2010 Waktu itu udah jadi penyiar radio Seperti yang gue bilang tadi Itu aku mulai dubbing-dubbing Atau mengisi suara untuk produk-produk Untuk video profil dan lain sebagainya Sampai 2020 ini Sudah berapa tahun? 10 tahun Aku memulai profesi sebagai script writer Itu dari 2008 Lulus kuliah Aku kerja menjadi script writer Sampai sekarang akhirnya tetap jadi script writer Dan mulai 2013 Aku udah nerima job-job freelance script writing Sampai akhirnya di tahun 2013 itu Aku resign dan menjadi freelancer Untuk nulis-nulis script Copywriting Dan lain sebagainya sampai tahun ini Dan untuk youtube aku baru nyoba Tahun lalu 2019 Mulai sekitar September Dari yang aku omongin tadi Kalian bisa lihat sendiri Berapa lama aku berusaha untuk Menjadi pengisi suara Menjadi MC Gak setahun dua tahun Tapi bertahun-tahun Bahkan puluhan tahun Untuk mencapai posisi ini Aku gak bilang posisi ini itu posisi terbaik Atau aku sudah keren banget Sudah wow banget Enggak sama Setinggi apapun posisi kita Kita sama-sama semua masih belajar Seprofesional apapun Orang profesional juga masih belajar Sama aja Karena kalau ngomongin goal ya Ngomongin target Ngomongin posisi yang sudah dicapai Itu semuanya gak absolut Bisa berubah Contohnya gini Ketika kita punya target dalam hidup Misalnya kita pingin beli mobil Pingin beli rumah Ketika kita sudah mencapai itu Kita udah beli mobil Udah beli rumah Apakah impian atau target Atau goal kita udah sampai disitu aja Enggak Ternyata kita punya goal-goal Atau target-target lain Yang masih ada Yang baru muncul Atau yang akan kita raih juga Jadi sekali lagi Kalau ngomongin Target atau goal itu gak absolut ya Aku gak ngomongin itu juga Jadi kalau ada seseorang Yang baru berkecimpung Di suatu bidang ya Baru satu bulan Dua bulan Terus dia minta Besar Minta sukses Minta kaya It's a bullshit Setiap orang itu punya Perjuangan Dan zona waktunya masing-masing Atau tahun zonenya masing-masing Kalau di umur 27 ya Si A sudah berhasil Punya rumah Punya mobil Sudah level manager Kerjaannya Gajinya udah 10 juta Nah beda lagi sama si B Setiap orang itu berbeda Pasti ada juga hal-hal Yang membuat Si B ini Lebih daripada Si A Nah jadi buat yang Baru-baru Baru berkecimpung Di satu bidang Terus minta sukses Minta levelnya sama Sama yang lebih Dulu berkecimpung Di bidang itu Lebih senior Ya gak bisa gitu juga Bisa kayak gitu Kalau punya Kenalan orang dalam Atau Kalau ada faktor X Memang gak Sedikit juga ya Orang-orang yang baru Berkecimpung di bidang A Misalnya Ih dia langsung booming Langsung kaya Langsung sukses Ada yang kayak gitu Tapi Gak sedikit juga yang harus Berjuang sampai titik Darah penghabisan Baru dia mencapai Level tertentu Yang dia inginkan Jadi sekali lagi Aku menekankan Kalau apa yang aku omongin Di sini Di video ini Itu gak berlaku Untuk profesi yang sama Seperti aku aja Tapi untuk semuanya Untuk semua orang Karena aku sendiri juga sering Berada di posisi itu Aku lupa Kalau semua hal itu Gak instan Aku sering ngeluh Ke Allah Ke Tuhan Ke temen Ke sahabat Bahwa kenapa sih Posisiku digini-gini aja Mungkin aku waktu itu lupa Kalau gak ada yang instan Di dunia ini Dan aku mungkin Kurang bersyukur ya Waktu itu Dengan apa yang aku dapet Waktu itu Intinya Yang mau aku tekankan Di sini adalah Guys Please Nikmati prosesnya Nikmati setiap fase Yang ada di hidupmu sekarang Bersyukur atas apa Yang sudah kamu raih sekarang Dan Jangan menyerah Itu aja sih Kalaupun kamu masih berada Di fase A Nikmati itu Nanti akan ada waktunya Kamu akan naik di fase B C D Sampai fase yang kamu inginkan Tapi ketikapun Kamu sampai di fase yang kamu inginkan Misalnya fase E Kamu pasti akan menginginkan Fase yang lebih tinggi lainnya Kalau kamu sudah berusaha banget Tapi kamu masih belum dapet Apa yang kamu inginkan Berarti memang Belum waktunya Positive thinking aja Nanti pada waktunya Pada waktu yang tepat Allah Tuhan Itu akan memberikannya padamu Walaupun agak-agak gak jelas ya Video kali ini Tapi aku harap Bisa memberikan sedikit Positive vibes Buat kalian Buat aku juga Karena aku sendiri juga Sering ngerasain kayak gitu ya Lupa kalau semuanya itu Gak ada yang instan Oke Oke thanks for clicking this video Thanks for watching I'll see you next time Bye